Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Waalaikumsalam dokter. Oke, baik. Saya boleh diketikan nama-nama siapa saja yang presentasi. Siapa yang ketik? Arik, Dila, atau Tigris. Mohon maaf, kenapa dok? Ya, 6 orang yang presentasi boleh diketikan. Bisa di, ya, di game chat. Boleh. Saya mau dikauh yang lain open-kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Siapa saja? Bukan 6 ya. 6 kok dok? Oh, Arik, Atul, yang satu ya. Keren ada Arik, ada Atul. Arik, Dila, Chris, Siti. Oke, kita mulai ya. Dan bahkan sudah di-submit ya, Bu? Halo? Sebenarnya ini presentasi saya siap ya, Pak Rupanya. Saya share screen dulu untuk presenternya. Halo? Oke, saya share. Semuanya ini. Suara saya. Terima kasih. Oke. Oke. Di sini, tapi tidak saya yang. Halo? Lalu, janya, pendengar, 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 pendengar. Suara kami sini. Halo? Halo, guys. Sudah, dok. Oke, kita ajar ya. Oke, silahkan. Untuk menyebabkan. Mas, kawan kapnya sampai di mana? Dokter, apakah sudah terlihat? Iya, oke. Silahkan mulai. Silahkan mulai. Welcome to Dr. Uluf and all my fellow friends. My name is Karen Limayfong with name B94042118201. I would like to present uterine torsion in dog. As for the introduction, uterine torsion is defined as twisting of the uterus or uterine horn, perpendicular to its long axis. Uterine torsion is very uncommon, but it can be life-treatening condition in female dog. There are various causes of uterine torsion such as jumping, running, rolling behavior during excessive play, premature uterine contraction in late pregnancy, fetophysical activities, fetophysical activities, partial abortion, heavy therapy, witnesses on variation in length and mobility of the proper ovarian and uterine ligament. As for the study case, I took three cases. and the first cases is with a breed of labrador with two years old, fall from table a day before exhibited continuously, abdominal straining and greenish vaginal discharge. As for the second cases, we have labrador retriever, three years old with 21 kg, having already delivered two live puppies in the morning with no further signs of pasteurization. And for the third case, we have German Shepherd with five years old and 21 kg, continuous hemorrhagic pupa discharge on the 55th date of pregnancy. and the owner reported that the bitch had been hyperactive during pregnancy and supposed that the presence of discharge was an indicator of labrador. As for the physical and clinical examination, in the first case, the physical examination, the dog was reluctant to lie down and the abdominal wall was tense with bulging towards the left side. And for the clinical examination, we have tachycardia and temperature 3824 which is the normal sign, which is the normal temperature but we have. But with signs of dehydration as evidenced by delay, capillary refilling time less than two seconds, second and skin tinting. And corposcopy examination, we have finished mucoid discharge and sufficiently relaxed vaginal without a palpable part. As for the second case, the clinical examination revealed the ratlessness and panting with lack of abdominal straining and the rectal temperature was 37.2. In conjunctiva mucous membrane was observed but no palpable limb node was present and abdominal palpation revealed the presence of fetus mass and on vaginal examination no fetal parts were palpable and radiography revealed the presence of three fetus which were found to be available in ultrasonography. And as for the third case, the physical examination, the beach general condition was within normal limits but ultrasonography revealed the dead fetus. And as for the diagnosis, on the basis of clinical gynecological examination and subsequent trans-abdominal ultrasonography, it revealed that the graphic uterus with dead fetus was diagnosed as a case of tachycardia. And as for the treatment, the first cases, since the health of the bridge was poor, it was decided to perform cesar section considering the class as a surgical emergency. And so that the fetus from left horn and life fetus were removed from the right form by hysterectomy. And due to the necrotic condition of the uterus, ovary hysterectomy was performed without correction portion. And as for the post-operative antibiotic, serve triaxone and supportive fluid, renolactate was given for practice. And as for the second case, it is the same as the first case, an emergency cesar section to save the life of a party. It found that one dead male fetus was excised through celiotomy to avoid further complication of variohysterectomy was performed with the owner concern. And the surgical wound was closed as a standard procedure and the animal was treated with subtriaxone and butafanol for the post-operatively for seven days. And the first picture, it shows that the right uterine hole twisted counterclockwise. And the second one is the unilateral uterine torsion. As you can see the error there. And the third photo shows that hematuria was found in the uterus due to the twisted uterus. And as for the third case, it does not mention any post-operative treatment but it only mentioned that they did the ovary hysterectomy to remove the dead pitus. As you can see from the photo, it shows that there are two dead pitus and with hematometra for the uterus. That's all for my presentation. Thank you so much. Okay, thank you very much. Silahkan. Satu dua penanya dari teman-teman. Seru ya ternyata ya. Tampilannya luar biasa. Silahkan. Gila. Yang di-pawarkan Karen. Kalau setelah di, kalau lahiran normal setelah lahir apa? Pasal pedoden pospartum namanya Karen? Maaf dok, kurang jelas boleh dokter ulang lahir? Ini kan tadi di-sesar ya di ovary hysterectomy. Kalau lahir normal pasal setelah lahir nggak pernah mengerti Kenan. Maaf dok, setelah lahir apa dok? Yes, post-partum period. Apa namanya? Post-partum period. Apa, Yon? Kita belum satu bulan lebih bincang pasal ini. Kalau lagi browsing dulu, nampak. Apa, Karen? Porporium dong. Nah, porporium. Nanti jenis aja dengan saya, saya tanyakan kembali. Sudah lupa ya, belum satu bulan. Oke, yang lain silahkan pertanyaan buat Karen. Buat Zian, posisinya di sebelah mananya? Sama Rinda atau... Gimana? Silahkan. Izin bertanya, Duktan. Iya, Bril. Silahkan, Bril. Tadi kan tiga-tiganya penanganannya pakai Ovarian Hystertomy ini, Sertomy sama sesar ya, dok. Nah, apakah ada metode penanganan lain seperti itu? Mungkin yang tidak invasif atau gimana. Oke, silahkan, Karen. Ada kan invasif metode? Kan kalau surgery itu kan the last metode untuk treatment ya. Sebelum ke sana ada nggak? Silahkan, Karen. Baik, dokter. Saya cuma menjawab ya, dok. Setelah saya baca beberapa jurnal juga. So far, untuk metode sebelum surgery itu tidak ada karena kita harus kembali lagi ke kondisi vietusnya. Kalau kelihatan vietusnya ada dead itu kan, berarti secara tidak langsung kita kan harus keluarkan vietusnya ya. Karena kalau kita tidak keluarkan vietusnya, ini akan efek kepada dia punya induk, dia punya mama kan. Jadi, the best way is through cesar and also cesar ataupun dan juga melakukan Ovarian Hystertomy. Nah, kalau ditanya selain Ovarian Hystertomy, apa aja sih yang boleh kita lakukan? Kita juga bisa melakukan Unilateral Connectomy ataupun Unilateral Hysterectomy di mana kita cuma mengangkat bahagia uterus yang sudah rosak itu ataupun ada diabetes ataupun terjadi hematometra sehingga yang satu lagi bisa kita kita tidak perlu angkat sehingga kita masih kalau Onnedia masih mau breeding masih bisa. Apakah terjawab, dok? Ada enggak? Ada. tingkat tingkat ini harusnya lebih reproduksi kan? Ayah, Pak Karen tidak treatment itu berlaku untuk semua hewan. Oke ya. Makanya pada proses gangguan reproduksi saya mengerti semua hewan yang bisa di-approach dengan akhirnya. Mungkin kalau sebelum melakukan surgery menurut saya the best the best diagnosis method is through ultrasonography, dok. Jadi kita dapat melihat posisi uterusnya dan juga dia punya itu vitus, dok. Sehingga baru kita dapat decide apakah vitusnya itu kondisi vitusnya, dok. Treatment karena based on journal yang saya baca so far treatment-nya adalah through surgical, dok. Saya belum pernah lihat treatment seperti yang ada pada sapi, dok. Kalau untuk di anjing, dok. Worthy pair, ya. Terjambat, bro, ya. Belum terjawab, maksudnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pusenter selanjutnya. Kita acap kembali bentar mana tadi. Oke, share screen. Oke. Sudah tampil, kah? Saya padamkan. Sudah ada. Oke, kita acap kembali. Biru-biru. sudah tidak ada black biru, ya. Oke, silahkan, Ari. Baik, dok, izin share screen. Ya, sudah tampil. Sudah, Sudah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, dan dokter. Pada pagi hari ini, saya akan presentasikan mengenai studi kasus prolapsus uteri pada domba. Nah, berikut ketiga jurnal yang saya pilih untuk membandingkan terhadap kasus ini. Pada jurnal ini, saya pilih dua untuk prolapsus uterus dan satu prolapsusnya hanya servicovaginal. Ini outline presentasi diawali dengan pendahuluan, lalu sinyalmen dan amnanesa, lalu gejala klinis, diagnosis, dan terakhir treatment-nya. Pendahuluan, seperti yang kita ketahui, domba ini memiliki potensi untuk peternakan yang sudah dimanfaatkan selama ratusan tahun bahkan oleh manusia. Dan ini juga sudah dikembangkan untuk daging, susu, dan perista rambutnya atau wool-nya. Menurut Winersol, tahun 2010, pada 40 tahun terakhir, perkembangan di Indonesia sendiri untuk populasi domba ternak itu meningkat 2,2,5% tiap tahunnya untuk Indonesia sendiri. prolapsus itu sendiri adalah keluarnya uterus dari lubang vagina, sehingga jaringan uterus tersebut terlihat seperti masa yang bergelantungan pada lubang vagina pada selangkangan hewan. Nah, prolapsus ini umum terjadi sapi, tetapi di domba tidak seumum itu. Lebih jarang lagi terjadi pada di kambing. Prognosa ini juga bervaliasi tergantung seberapa parah kasus tersebut. Prognosa ini juga cukup baik jika penanganan dilakukan secara cepat, tetapi jika diterlantarkan akan berakibat fatal karena dapat menyebabkan hemorragi atau infeksi pada jaringan yang bergelantungan tersebut. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk membelajari kasus prostus uteri dan cervicovaginal pada domba berdasarkan anonesa gejala diagnosa dan pengobatannya. Ini saya membandingkan tiga sinyalmen dan anonesa pada ketiga kasus tersebut. Umur berbeda-beda tetapi memiliki jinjang umur yang serupa, yaitu dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Pobotnya yang diketahui pada jurnal makhidumi dan gazi yaitu 17 kilo. Anonesanya untuk makhidumi dan gazi peternak yang menyadari setelah terjadi partus langsung terjadi prolapsus dan mukasanya pinkish. Untuk patra domba ini sudah mengalami kebuntingan yang ketiga kali dan sebelum-sebelumnya tidak terdapat prolapsus. Ini pertama kalinya. Tapi ini terjadi sebelum sebelum partus. Jadi dia tiga bulan setelah kebuntingan dan ini prolapsus hanya cervicovaginal. untuk yang ketiga yang TJ ini dia kebuntingan yang kedua dan yang pertama normal. Pejala klinis pada secara umumnya prolapsus ini itu berupa masa yang keluar dari lubang vaginanya yang dapat berupa uterus atau hanya cervicovaginalnya. Dan ini memiliki faktor seberapa parah berapa banyak masa yang keluar dan seberapa berat masa itu yang bergantungan. Jaringannya tentu saya terlihat merah karena terdapat hemoragi pada jaringan tersebut dan hewan akan mengalami parameter fisiologis yang meningkat baik heart rate respiratory rate atau jenyut jantungnya. Suhu juga menaik sehingga hewan mengalami demam karena rasa sakit dan 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 gejala yang dialami hewan mengalami lemas, cemas dan retargi. Jaringan yang terekspos pada lingkungan luar juga dapat menyebabkan infeksi dari kotoran kandang atau bahkan fesis dari hewan itu tersebut karena letak anus berada di atas vagina. Jadi jika hewan defekasi maka fesis-fesisnya akan semua turun kepada prolapsus tersebut. Pada kondisi yang buruk nekrosa dapat terjadi dan juga hemoragi yang yang sangat parah dapat terjadi di dalam tubuh hewan karena bobot bobot prolapsusnya itu menarik 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 arteri-arteri yang diada di dalam tubuh hewan tersebut. Nah gejala klinisnya untuk diagnosa itu cukup jelas dari gejala klinisnya karena terlihat sangat sangat jelas dengan kasat mata saja terdapat masa yang menonjol di luar vulva vulva hewan tersebut. Nah itu juga dapat diperkuat dari anamnesanya mungkin bisa menanyakan pada peternaknya sudah apakah dia baru saja partus atau mungkin sudah berapa lama setelah partus atau sudah berapa bulan dia hamil karena ini juga bisa terjadi sebelum partus. Nah untuk alat penunjang juga dapat menggunakan USQ untuk mengamati isi dari prolapsus vaginal. ini contoh gambar hasil USG-nya yaitu berupa vesika urinaria yang terhimpit pada saat prolapsus vaginal terjadi. Untuk treatment secara garis besar dari ketiga jurnal ini itu mencakup anestesi epidural untuk melakukan reposisi uterus atau jaringan lain yang terluar apapun yang terjadi jaringan tersebut harus dikembalikan lagi ke dalam rongga abdomen secepat mungkin dan untuk melakukan itu dilakukan digunakan anestesi epidural pada jurnal pertama dia menggunakan lidokain jurnal kedua menggunakan lidokain HCL 2% dan jurnal ketiga menggunakan silokain terus jaringan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan bisa menggunakan kalium permanganat bisa menggunakan gabungan antara HCL dan larutan BIPP dan juga gabungan antara NHL fisiologis dan kalium permanganat untuk jurnal pertama dia didinginkan terlebih dahulu jaringannya sebelum dimasukkan ini bertujuan untuk mengecilkan jaringan tersebut agar dapat masuk kembali tetapi pada beberapa penelitian ini itu sudah dianggap tidak baik untuk dilakukan karena banyak resikonya sedangkan untuk yang jurnal ketiga dia memberikan gula tersaturasi ini juga ditujukan untuk mengurangi tekanan osmotik sehingga jaringan mengecil tapi untuk jurnal kedua karena hanya vagina cervix yang keluar dia tidak menggunakan metode tersebut terus setelah jaringan didorong masuk maka vulva dijahit menggunakan horizontal metrusser ini itu tujuannya untuk memberikan pengamanan agar prolapsus yang tadinya sempat keluar tidak kembali terdorong keluar ada penangan di vulvanya yang jurnal kedua juga tidak di eh jurnal oh ya maaf oke saya lanjutkan setelah dijahit makanya itu jahitannya itu diberikan lubang pada vulvanya agar agar hewan tetap bisa urinasi secara normal untuk yang jurnal ketiga ini kondisi sudah sangat parah sehingga terjadi nekrosa maka nekrosanya itu diafkir terlebih dahulu sebelum dimasukkan kembali untuk post operasi jurnal pertama memberikan oksitosin terus antibiotik berupa proken penisil dan sertomisin setelah tujuh hari maka jahitannya dapat dilepas jurnal kedua antibiotik berupa seftriason dan diberikan juga hidroksipugisteron berikan meloxicam dan juga diberikan terapi fluid berupa DNS disini dia memberikan bubuk kunyit dan kampur itu bertujuan untuk anti ektoparasit jahitan juga dilepas setelah tujuh hari dan yang terakhir dia memberikan seftriason meloxicam dan juga terapi fluid jahitan juga dilepas setelah tujuh hari ini bentuk jahitannya pada vulvanya jadi tetap membiarkan lubang vulva terbuka agar hewan tetap dapat berurinasi secara normal kesimpulannya kasus proaksus pada domba tidak sumum pada sapi dan kerbal kejala klinis yang terlihat masa jaringan uterus menonjol dan bergantungan di lubang vulva utasorografi dapat digunakan sebagai alat pembantu diagnosa treatment meliputi reposisi uterus dan penggunaan anestesi epidural berikut teftar pustaka yang digunakan terima kasih baik terima kasih Arief silahkan pertanyaan buat ini proaks pada domba silahkan bertanya tadi pada slide sempat disebutkan yang USG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui isi dari prolapsus sendiri bisa dijelaskan lebih lanjut enggak terima kasih oke baik jadi ini tuh bisa digunakan untuk yang servico servicovaginal prolapsusnya jadi di saat servicovaginal ini dia dapat menghimpit beberapa organ-organ lain contohnya tadi contoh yang digambar itu ada VU ya nah selain VU itu juga bisa koronauteri atau bahkan ujung dari tuba falopi juga bisa nah terus nanti dapat diamati dari hasil utersonografinya contoh kalau misalnya VU kan anecoik jelas dan besar begitu terus kalau misalnya lipatan VU nya saja itu dindingnya itu dia hiper-ecoik kalau misalnya ujung ujung koronauteri nanti terlihatan seperti cincin gitu kan ujungnya saja ke-kelipat nah dari sudah mengetahui kita bentuk dari himpitan prolapsus itu itu bisa dapat membantu si dokter hewan ini untuk mengetahui treatment selanjutnya atau pemasukan seperti apa contohnya seperti apakah dia membutuhkan urin kateter karena mungkin kalau misalnya terhimpit terhimpit saluran saluran urinasinya dia memiliki kesuatan urinasi begitu apakah sudah cukup Karina iya sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oxytocin 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 yang kita tahu tidak bisa meningkatkan kontraksi utero kira-kira kenapa dikasih oxytocin itu dalam terapi padahal itu terapi prolapsus seperti itu itu sih yang ingin saya tanyakan baik terima kasih Oca jadi pada jurnal lain yang saya baca itu juga oxytocin ini kan ya benar dia meningkatkan kontraksi pada uterus karena dia berkontraksi itulah dia akan lebih cenderung untuk diam di tempat setelah direposisikan jadi selama masa terapi post-operasi dia dibiarkan dulu terkontraksi supaya diam di tempat selama dia di treatment post-opnya jadi diyakinkan dulu dan juga supaya jahitan itu tidak mudah lepas sedangkan kalau misalnya tidak diberikan itu kan dia lemas kendor nah kekendoran inilah yang dapat menyebabkan prolapsus terjadi kembali apakah cukup Oca? mana Oca? kalau terimanya ada yang masih belum oke silahkan tapi yangnya di tulis sakit saja di mana aja ada mekanisme kan oksitosin berarti tadi kan difiksasi kalau difiksasi maksudnya ada penahan seperti itu kalau pada saat sudah diposisi terus difiksasi dengan tadi itu mungkin kan bisa timbul bisa timbul kembali produksinya seperti itu yang saya bayangkan mungkin karena saya belum paham jadi berbeda seperti itu pemahamannya gimana ini ini silahkan jadi kan kalau ini dari penjelasan jurnalnya kayak kan uterus ini dia sudah dimasukkan kembali terus yang menyebabkan propus uteri ini kan karena ada kekendoran jadi dia terdorong sedikit dia ikutan terdorong keluar nah jadi setelah dijahit vulvanya itu kan sudah dipersempit pintu gerbang oters itu untuk keluar nah dengan diberikan ositosin dia akan terus mengkontraksi jadi dia lebih diam di tempat jadi kalau misalnya didorong dia tidak mudah terdorong kembali keluar jadi itu membantu dari ikatan ikatan jahitan itu juga apa terbayang ocah iya dong sepertinya cukup masih masih lagi iya dong maksudnya ositosin gunanya untuk membantu seperti menghasilkan bentuk uterusnya supaya tidak kendor tadi itu sih oke gitu aja ya jadi dia menguatkan kembali ya oke baik terima kasih ya Rik kita lanjutkan ke presenter selanjutnya ya saya share semuanya lagi oke oke saya hapus selanjutnya ya oke silahkan siapkan iya bener saya nanti tanda teman apakah saya terlihat bentar masih loading itu masih masih hitam yang lain dimana di tempat masih hitam di saya juga masih hitam dok oke sudah terlihat udah saya coba belum Grace main belum kayaknya harus screen selanjutnya oke selanjutnya screen nanti akan bisa nompat semuanya di Grace ini udah sudah oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan membuka topik terkait profiteri pada kerbau yang dimiliki oleh dokter pada hari ini untuk sumber acuan jurnal ada empat jurnal yang saya gunakan empat dari permainovation satu dari latin buffalo dan jurnal let's talk science oke terkait pendahuluan tadi sudah beberapa disinggung oleh arik sebelumnya dan memang profiteri ini umum terjadi pada tenak ruminansia seperti sapi kerbau domba bahkan bisa juga kuda nah tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada hewan kecil namun sangat jarang dibandingkan dengan ruminansia nah terjadinya prolapsuteri ini setelah kelahiran biasanya waktu kejadian prolapsnya berbeda-beda ada yang sehari dulu dua hari bahkan kurang dari satu hari sudah terjadi prolaps nah yang terlihat uterus sebagian atau seluruhnya membalik keluar dan menggantung keluar dari pulpa kemudian dari predosposisi seperti adanya kontraksi berlebihan akibat dari misalnya induksi oksitosin pada proses patus kemudian faktor lainnya seperti dilatasi cervix yang berlebihan relaksasi peregangan muskulus di sekitar pelvis pemisahan membran pasienta yang sulit hingga nutrisi terkait seperti hipokalsimia yang dapat mengakibatkan prolapsus uteri post-partus pada kerbau oke untuk anamnesa kasus pertama dari kapadi et al tahun 2015 disini dijelaskan tertulis di jurnal bahwa rasanya nesana umur 3 tahun terlihat prolapsus uteri terjadi setelah 2 jam post-partus dan pemilik telah mereposisikan sebelumnya namun kembali berulang sebenarnya 2 kali dilaporkan juga pedet yang dilahirkan selama sehingga kerbau ini dibawa ke klinik untuk penanganan prolapsinya terlihat adanya masauterus yang menggantung dan melekat keluar dari pulpa pemilik melaporkan bahwa prasenter juga telah dikeluarkan secara keseluruhan serta hasil pemeriksaan fisik menunjukkan suhu 379 celcius dengan frekuensi nafas 18 kali per menit dan dengit jantung 65 kali per menit yang dalam perisaran normal untuk kasus kedua disini seekor kerbau umur 5 tahun melahirkan anaknya yang kedua dengan normal kemudian prolapsut terinya terjadi setelah 8 jam takusnya pengeluaran membaran fetusnya juga dilaporkan normal dengan hasil pemeriksaan klinis menunjukkan suhu kerbau 38 celcius dengan frekuensi pernafasan jantung yang lagi meningkat sedikit kemudian kasus ketiga kerbau berumur 4 tahun diketahui melahirkan normal sehat dengan posisi berdiri yang baik prolapsut terinya terjadi sekitar 7-8 jam setelah patus normal dan dilaporkan pemeriksaan klinisnya juga terkurang normal kemudian kasus keempat disini kerbau 7 tahun melahirkan anak ketiga prolapsut terjadi 4 jam setelah patus dengan pengeluaran membran yang normal videola klinis yang terlihat pada kasus pertama kasus pertama kedua hingga keempat ini dari beberapa yang terlihat kerebau ada yang posisi berbaring bahkan ada juga yang posisi berdiri sehingga masa prolapsnya terlihat menggantung di bagian kapit belakang seperti pada kasus 1 dan kasus 3 dari videola klinis yang terlihat pada keempat sudi kasus meliputi uterus yang edena serta meradang dan karena dia menggantung keluar terjadinya kontaminasi baik dari kotoran debu tanah serta terlihat adanya beberapa pembukaan darah pada bagian uterus yang keluar melalui pulpa pada kasus pertama ini dilaporkan terjadi kontraksi di sekitar vagina serta serbisnya juga dan bagian konoteri serta karankula induk yang keluar dengan tenasmus yang keras pada kasus lainnya menunjukkan tanda-tanda yang sama seperti ketidaknyamanan kekelisahan merejan atau penyeri secara terus menerus kemudian kerbo juga tidak nafsu makan karena kesakitan kemudian gejala yang lain terlihat seperti selaput pada bagian mata yang terlihat lebih pucat pada keempat kasus ini dari diagnosis untuk keempat kasus ini yaitu prolaputeri dari kasus-kasus tersebut umumnya hanya dilakukan dengan infeksi secara langsung terhadap biadangolterus yang keluar dari pulpa terlihat semasa yang merah seperti pada gambaran sebelumnya namun satu dari keempat kasus prolapidia itu diagnosesnya dengan polpasi untuk dapat memeriksa apakah ada organ lain yang diput keluar dari tubuh seperti tewa atau organ dari abdomen sebenarnya diagnoses lainnya bisa menggunakan WSD yang telah dipaparkan nama saya sebelumnya untuk treatment pada kasus pertama tahapan reposisi uterus yaitu anestesi epidural menggunakan 2% hidroklorida sebanyak 5 mili kemudian masa prolapsnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan disektif yang sama tadi kalimpermanan dengan kemanin 1.000 untuk menghilangkan kontaminasian tadi masa prolapsnya direposisi dengan mengolesi menggunakan tempuran gel lidokain kemudian para pinci air dan bulut sepalexin prolaps utelis didorong perlahan masuk ke posisi normal dengan menggunakan tangan yang tidak bersih kemudian penjahitan dilakukan dengan modifikasi metodebah nari pada genal ini dilakukan untuk mencegah terjadi kembali prolaps menggunakan benangnya dari selang infus steril kemudian ada satisaitan dibuat bagian dorsal dan dipendral komisulura dari pulva sekitar 3-4 cm dari pulva kemudian treatment posoperasinya itu pemberian NACL seperti biasa 3 liter dalam genalnya kemudian fitosin 100 sayur dan alboral 450 mili diberikan secara intravena kemudian kita lupa pemberian antibiotik seperti oksitetrasiklin melonex dan antihistamin dan diberikan secara intramuskular kemudian jahitan dibuka 8 hari kemudian selanjutnya treatment pada kasus kedua di sini pada gambar di atas terlihat memakai APD dan sarung tangan untuk memasukkan mereposisi si prolaps uterring ini sama tetap menggunakan anestesi epidural tadi dengan kolumnya yang sama dengan kasus sebelumnya kemudian tetapi pada kasus ini saluran kemi dikaterisasi untuk pengeluaran urinnya terlebih dahulu kemudian masa prolaps yang sama diirikasi menggunakan reseptifal yang permanen pingin kemudian pengompresan menggunakan S juga bisa dilakukan pada jurnal ini untuk mengurangi edema dan volume masa yang prolaps kemudian alternatif lain yaitu bagian ventral dan dorsal organ yang terolak dimasukkan ke dalam rongga panggul dan pemberian dua diter salin normal yang dimasukkan ke roterian untuk pemosisian sibaterusnya kemudian pulpa lagi dijahit dengan jahitan atras horizontal pada treatment posoperasinya hampir sama pemberian duraprogen 2 mili endrofluxacin dan meloksikan tiga hari selanjutnya pemberian endrofluxacin diloksikan selama tiga hari kemudian untuk anti epoperasiknya pemberian secara topikal diberikan disini kemudian campuran mineral agrim dihancurkan 50 gram per hari dalam bentuk konsentras untuk nutrisinya ada kasus kedua kemudian treatment kasus ketiga kurang lebih hampir sama pengukangan kerboa dilakukan posisi berdiri anestesinya sama juga untuk pembersihan juga sama masa yang prolapse pelan-pelan direposisikan dan dijahit dengan teknik bahner pada bagian dua pemberian injeksi dns 3 liter sama infekalsim boroglu konat 450 mili secara IP dengan perahan injeksi oxitocin 20 ayu dan 5 mili rutei kemudian pemberian injeksi neurofoloxasin sama antihistamin melonex juga diberikan rutein pengobatan dilakukan sampai tiga hari dan jahitan dapat dilakukan setelah satu bulu kemudian untuk kasus terakhir dia anestesinya anestesinya lebih kolumnya 3 mili diberikan hidroklorid atau hidrokain kemudian bagian yang prolaks diberikan secara keluruan menggunakan air dan seperti biasa terbau diposisikan rekumbeng kemudian masuk prolaks di dalam perahan hingga masuk melalui panah jahitannya ini seperti pada gambar pertama orang lebihnya jadi buka dimasukkan di dalam dulu terus keluar nanti kemudian dijahit seperti ini kemudian terapi suportif pada kasus keempat pemberian injeksi meloksikam kemudian DNS 2 liter secara IV kalsium boroglu diberikan pada hari pertama sama 5 hari kemudian pemberian punyi dan tasa kapur sebagian ekoparasi juga diberikan pada penanganan kasus keempat kemudian jahitan dapat dibuka setelah 7 hari kemudian ini ada video terkait perbao kalau diajahitannya dia bikin dua sayatan di bagian dorosan komisuran en 2 di k reinforcing nanti k k dua kami ad ot dan ni selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah selamat menikmati 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 Kejadian prolapsus uteri ini pada kuda dinyatakan dapat terjadi pada semua umur dan jenis kuda, baik itu kuda poni maupun kuda pekerja. Penyebab dari kejadian prolapsus uteri pada kuda adalah distokia, retensioplasenta, kejadian aborsi, maupun kondisi kelebihan oksitosi. Komplikasi yang dapat ditemukan dari kejadian prolapsus uteri yaitu endometritis, laminitis, peritonitis, dan juga bisa berkibat fatal hingga kematian. Tujuan dari presentasi studi kasus ini untuk mengetahui penyebab, gejala, cara mendiagnosis, dan terapi dari berbagai studi klasus prolapsus uteri pada kuda. Berikut merupakan sinyalemen dan anamnesis dari keempat jurnal yang saya pakai untuk menjadi acuan. Pada kasus yang ditulis oleh Alamari dan Ali pada tahun 2020, kuda berupa rastor of bait dengan umur 9 tahun. Anamnesisnya, kuda ini telah mengalami 4 kali melahirkan, yang terakhir 2 tahun lalu. Tidak ada riwayat aborsi sebelumnya di Stokia dan retensio placenta. Prolapsus uteri ini terjadi 12 jam setelah aborsi akibat kebundingan kembar pada usia 8 bulan, dengan kondisi saat prolapsus uteri yaitu posisi berdiri. Kemudian kuda dibawa ke klinik dengan kondisi terjadi retensio placenta. Selanjutnya, pada kasus yang ditulis oleh Calusel et al. tahun 2007, sinyalemennya berupa kuda berupa rastor of bait dengan umur 15 tahun, memiliki bobot badan 550 kg. Anamnesisnya, ia juga mengalami aborsi akibat kebundingan kembar pada usia 9 bulan, dan terjadi prolapsus untuk keseluruhan uterus. Posisi pada saat terjadi prolapsus uterus ini adalah posisi lateral rektumbensi. Pada kasus ini, membran fetus masih menempel pada uterus. Selanjutnya, untuk kasus yang ditulis oleh Fazar Nikis et al. pada tahun 2016, terjadi pada kuda dengan umur 6 tahun. Anamnesisnya, prolapsus uteri terjadi 4 jam setelah kelahiran normal, dan posisi kuda saat itu adalah posisi berdiri. Kuda ini pernah melahirkan sebelumnya 2 kali, namun tanpa komplikasi uterus. Pada kasus yang keempat, yang ditulis oleh Setin dan Gurghose tahun 2004, sinyalemennya merupakan kuda ras Arabian dengan umur 17 tahun. Anamnesisnya, terjadi aborsi pada usia kebundingan 7 bulan, dan terjadi prolapsus uteri setelah 6 jam kontraksi pengeluaran membran fetus, dengan posisi prolapsus saat itu adalah posisi berdiri. Berikut merupakan gambaran kondisi prolapsus uteri pada kasus Alamari dan Ali 2020. Dan yang digambar 2 merupakan prolapsus uteri sepanjang 60 cm pada kuda yang berumur 6 tahun pada kasus Fazar Nikis et al. tahun 2016. Di jalak klinis yang diperlihatkan pada kasus prolapsus uteri diantaranya, kenaikan pulsus dan respiration rate, endometriumnya kondisi uterus edema, dan adenoda pembukuan darah pada uterus yang keluar melalui vulva, kuda mengalami kegelisahan, nyeri, kecemasan, ningan, hingga sedang pada kasus Fazar Nikis et al. tahun 2016, dan pada kasus Alamari dan Ali 2020, kuda mengalami dehidrasi dan pada prolapsus uteri terjadi perdarahan, kongesti, namun tidak luka dan placenta masih menempel pada endometrium. Untuk kasus yang ditulis oleh Kauze et al. tahun 2007, kuda mengalami vokalisasi akibat nyeri dan juga mengalami anuria. Diagnosis dapat ditegakkan melalui anamnesa dan gejala klinis. Uterus yang keluar pada vulva terlihat seperti masa lunak berwarna merah dan permukaan tidak rata. Sebenarnya gejala klinis pengeluaran uterus ini sudah dapat dijadikan diagnosis bahwa kuda tersebut mengalami prolapsus uteri. Namun ada beberapa diagnosis penunjang yang dapat dilakukan, diantaranya pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini untuk melihat parameter biokimiawi, yaitu estimasi konsentrasi kalsium darah dari kuda tersebut. Dan juga untuk melihat konsentrasi estrogen dan progesteron menggunakan ELISA-KIDS. Dan hal ini dilakukan pada kasus yang ditulis oleh Alamari dan Ali tahun 2020. Lalu dilakukan juga pemeriksaan ultrasonografi pada kasus Kausai et al tahun 2007. Ultrasonografi yang dilakukan yaitu untuk melalui transsektal dan bertujuan melihat distansi kandung kemi sebagai penyebab anuria. Dan yang terakhir itu pemeriksaan bakteri melalui swab cervix dan klitoris. Pemeriksaan bakteri ini dilakukan pada penelitian Alamari dan Ali pada tahun 2020. Dan ditemukan adanya Pesiodomonas aligroginosa akibat aborsi atau kontaminan eksternal. Selanjutnya berikut merupakan hasil pemeriksaan darah dari yang dilakukan oleh Alamari dan Ali dari 2020 dan Cetin dan Gurgose. Terlihat pada kasus Alamari terjadi lymphopenia. Sangat jauh bedanya. Hasilnya hanya 0,16 x 10 pangkat 9. Dan untuk kadar kalsium pada Alamari dan Ali maupun Cetin dan Gurgose menunjukkan terjadi hipokalsemia. Berikut merupakan treatment dari tiga jurnal atau tiga kasus. Dan untuk pada kasus Alamari dan Ali tahun 2020, tahapan reposisi uterus, prolapsus dibersihkan dengan normal salin 37 darah Celsius, lalu retensiopasenta dilepaskan. Proprapsus uteri sebelum dimasukkan dioleskan dulu dengan krim antibiotik untuk mencegah infeksi. Dan uterus didorong masuk posisi normal dengan sarung tangan steril. Selanjutnya vulva dijahit, 4 jahitan pada 2 per 3 bagian atas vulva dengan menggunakan anestesi lokal lidokain 2%. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Alamari dan Ali pada tahun 2020, Fajanikis et al pada tahun 2016 melakukan tahapan reposisi uterus dengan menggunakan anestesi epidural berupa 10 ml lidokain 2%. Prolapsus uteri dipijat dan dibersihkan dengan steril salin, lalu ditambahkan dilumasi vaselin steril, lalu direposisikan agar lebih mudah masuknya. Saat uterus masuk, tangan dilanjutkan masuk ke dalam kone uteri untuk memastikan sudah tidak ada infaginasi. Untuk memastikan uterus sudah dalam posisi normal, uterus juga diisi dengan steril salin dan kemudian diteringkan. Pada kasus ini, vulva dijahit dengan metode gunar seperti hal yang sudah dibahas sebelumnya oleh Sigrisya. Yang ketiga, dari penanganan kasus pada setin dan gurgoze tahun 2004, juga melakukan anestesi epidural, sama seperti Fajanikis, lalu uteris sama-sama dibersihkan oleh steril salin, dan diberikan antibiotik komets, krim seperti hal yang dilakukan oleh Alamari dan Ali tahun 2020, dimasukkan ke dalam uterus dan uterus direposisi. Pada kasus ini, tangan juga dimasukkan ke dalam ujung kornul untuk memastikan tidak ada infaginasi, sama seperti yang dilakukan oleh Fajanikis et al tahun 2016, namun pada penelitian ini vulva tidak dijahit. Selanjutnya, untuk pemberian treatment post-operasi, secara umum hal yang diberikan yaitu sama, yaitu antibiotik sistemik, anti-inflammasi, dan juga oksitosin. Namun pada Alamari dan Ali, pelepasan jahitan dilakukan 24 jam kemudian, lalu uterus juga rutin dijelas dengan formal salin selama 3 hari, pemberian oksitosin diberikan sebanyak 20 ayu secara intramuskular, 2 kali sehari selama 3 hari, namun untuk antibiotik sistemik dan anti-inflammasi, diberikan selama 5 hari. Juga ditambahkan tambahan, selain antibiotik sistemik, ada antibiotik sevapirin yang diberikan secara intrauterin. Untuk yang dilakukan oleh Vazanikis et al., diberikan antibiotik, anti-inflammasi, oksitosin, sebanyak 20 ayu melalui rute intravena. Dan juga diberikan tambahan gentamicin dan plokain penisilin untuk mencegah metritis dan laminitis, dan juga diberikan funicin meglumin selama 5 hari, dan tambahan 300 ml kalsium glukonat yang dicampur dengan 5 liter ringan laktat untuk mengobati hipokalsimia. Dan untuk treatment post-reposisi yang dilakukan alcetin dan burgoze, berupa oksitosin yang diberikan intramuskular, dan juga 4 oblates otrizol ke dalam uterus dan kombinasi penisilin-stertomisin melalui intramuskular. Pengobatan ini dilakukan selama 3 hari. Berikut merupakan gambaran hasil jahitan vulva pada Almari dan Ali tahun 2020 yang hanya dengan intropids, dan untuk Fazanikis et al. dengan metode buhner, seperti yang sudah dijelaskan oleh Tegresia sebelumnya. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh 3 jurnal sebelumnya, pada kasus yang dikulis oleh Kausia et al. tahun 2007, treatment dilakukan dengan pengamatan per jam. Dimulai dari pada saat pukul 7.30, saat dokter hewan datang, itu dilekukan penanganan awal. Cairan steril 5 ml, detomedin 5 mg, dan vulmesin meglumin 500 mg secara intravena. Pukul 7.30 ini adalah 30 menit setelah prolapsus terjadi. Lalu uterus juga sama seperti sebelumnya, dibersihkan steril selin, dan membran fetus yang mulai terlepas dilepaskan dan yang masih menempel dibiarkan, karena apabila dilepaskan secara paksa, takut menimbulkan luka. Prolapsus uteri kemudian dikurangi dengan pelumas komersial steril, dan prolapsus berkulang dikonfirmasi dengan palpasi intrauterin. Lalu dilanjutkan dengan pemberian infus cairan 10 liter dan genta misin 2 gram melalui intravena, dan 20 IU oksitosin melalui intramuskular. Untuk penanganan hemolagoterus, diberikan transfusi darah 1,5 liter. Dan pada pukul 6, pemberian infus cairan tetap 5 liter, flunisin meglumi 500 mg secara intravena, dan 6 juta IU protein penicillin G, dan 20 IU oksitosin IM. Pada pukul 11 malam, juga diberikan flunisin meglumin 250 mg intramuskular, dan 30 IU oksitosin intramuskular. Pada hari keempat, ditambahkan obat renitidin dan surklafat, karena pada kuda ini mengalami gastrik ulcer, dan hari kelima diganti antibiotiknya, sebelumnya prokain penicillin, jadi sulfametoxazole trimetrofim 9,6 gram, karena ada pemeriksaan sensitivitas terhadap antibiotik. Dan pada kehari 6, kuda mengalami gejala laminitis pada tungkai belakang, sehingga diberikan nitrogliserin. Untuk pembilasan uterus dilakukan sejak hari kedua, dengan 10 liter salin steril, dan hari keempat diganti dengan 90 gram garam dalam 10 liter air panas, yang diinfus dengan tabung bor besar dengan corong hingga hari ketujuh. Simpulannya, kejadian prolapsus uteri pada kuda ini jarang terjadi, namun bersifat darurat, karena dapat berakibat fatal hingga kematian. Gejala yang terlihat meliputi uterus yang bergantung pada vulva, dan diagnosis dapat ditegakkan dengan anamnesis dan gejala kenis yang terlihat, yang dapat disertakan dengan pemisahan penunjang. Tiritman prolapsus uteri meliputi tahapan reposisi uterus dan pemberian obat-obatan, pos reposisi seperti halnya antibiotik, anti-inflammasi, dan oksitosin. Untuk penanganan prolapsus uteri pada kuda, yang cepat dan tepat, dapat menghasilkan prolapsus yang baik, dan menjaga fertilitas kuda untuk kedepannya. Berikut menupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada studi kasus prolapsus uteri pada kuda hari ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siti. Terima kasih. Kayaknya sampai presentasi aja, dia kata dokternya tadi. Nanti diskusinya lanjut. Apa lanjut sekarang diskusinya? Lanjut diskusinya. Jadi sesuai urutan kayak sebelum-sebelumnya. Sama sih, diskusi-presentasi-diskusi gitu ya. Tuh, katanya kan tadi presentasi dilanjutkan sampai selesai. Oh, yaudah. Berarti Siti Kasma Salman, nanti aja pas udara dokternya ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Lanjut sih. Gimana ada pertanyaan? Dari peperan di kuda tadi? Silahkan. Ya. Izin bertanya, Siti. Jadi, apakah prolapsus uteri dengan posisi berdiri maupun lateral rekumbensinya akan mempengaruhi prognosisnya? Terima kasih. Izin menjawab ya dokter pertanyaannya Aldila. Terima kasih Aldila atas pertanyaannya. Ya, tadi sempat disebutkan bahwa dari tiga kasus itu kondisi kudanya, prolapsus uterinya itu berdiri, dan satu kasus itu lateral rekumbensi. Sebenarnya, berdasarkan literatur yang saya baca, kondisi prolapsus uterius, baik pada posisi berdiri maupun lateral rekumbensi itu, ada istilahnya kelebihan kekurangannya mungkin. Dan kalau misalnya pada posisi lateral rekumbensi ini, mungkin ada peningkatan risiko infeksi karena uterus kontak langsung dengan tanah dan dapat terkontaminasi dan dengan mudah dari area di sekitarnya, terutama apabila kondisi lingkungan atau kandang saat itu buruk, maka dapat memperburuk prognosis. Tapi kelebihannya dari posisi kuda yang lateral rekumbensi pada saat prolapsus uteri ini, dia tidak ada kesakitan akibat tensian atau tegangan dari ligamen uterus dan juga dapat mengurangi kongesti uterus. Berbeda halnya pada posisi berdiri, tentu seluruh beban dari uterus itu tertarik ke bawah dan sehingga ditahan oleh ligamentum uterus dan itu bisa menyebabkan iritasi dan juga adanya kongesti uterus. Namun baik dari posisi kedua posisi tersebut, prognosisnya itu bisa saja baik apabila kondisi tersebut segera ditangani dengan cepat dan tepat. Dan dari beberapa jurnal lain pun sama seperti itu, bahwa kondisi prolapsus uteri ini bisa tertolong apabila ditangani dengan cepat dan tepat. Terima kasih, kalau bila atas pertanyaannya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Siti. Oke, baik. Kita lanjutkan. Terima kasih, Siti. Oh, ini sudah. Baiklah, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus reproduksi yaitu torsia uteri pada kucing. Torsia uteri merupakan gangguan reproduksi pada kucing betina yang ditandai dengan memutarnya korpus maupun korna uterus tegak lurus terhadap sumbu panjang tubuh. Torsia uteri ini sering terjadi pada sapi, namun jarang dilaporkan pada kucing. Tetapi jika ada pada kucing, kejadian ini terjadi sesaat sebelum partus ataupun kebuntingan tua. Prognosis dari torsia uteri ini tergantung dari derajat torsiaunya tersebut. Etiologi torsia uteri belum diketahui, namun predisposisi dapat dikaitkan dengan kelemahan ligamentum penggantung uterus, gerakan fetus, kontraksi uterus yang berlebihan, konsistensi endometrium yang lembek dan mesovarium yang mengendar, cairan fetus yang sedikit, maupun aktivitas spesif yang tinggi saat kebuntingan. Untuk gejala klinis pada torsia uteri ini tidak ada gejala klinis yang spesifik, namun secara umum dapat berupa anoreksia maupun keluarannya discharge pada vagina. Dan adanya benjolan pada abdomen saat dipalpasi. Laparatomi merupakan diagnosis yang paling akurat untuk melihat ada tidaknya torsia uteri tersebut. Saya mengambil dari tiga studi kasus jurnal yang membahas tentang torsia uteri pada kucing. Ada tiga jurnal, yang pertama itu kucing rasmenkon, betina berumur 5 tahun, bunting tua dengan usia kebuntingan 60 hari. Dia mengalami gejala klinis keluhan lesu, anoreksia, dan selaput mukosa yang pucat. Dikabarkan, histori dari kucing ini pernah melompat dari ketinggian 3 meter pada saat kehamilan. Untuk kucing yang jenis yang kedua itu, British Shore Heart, dia umur 6 tahun, usia kebuntingan 65 hari, direwatkan bahwa terjadi distokia sebelum kelahiran. Lesu, nafse makan menurun, dehidrasi, dan distensi abdomen. Dikabarkan bahwa kucing telah melewati 7 kali masa kebuntingan normal. Untuk kasus yang ketiga, ada kucing British Shore Heart, kemudian umur 2 tahun, direwatkan ada keluar disyap dari vagina, berdarah, anoreksi, dan kusam. Diceritakan bahwa kucing ini dipelihara di dalam ruangan, dan divaksinasi lengkap. Kucing telah melahirkan 1 kali sebelumnya secara normal. Kucing menunjukkan ketidaknyamanan dan resistensi ringan pada saat dilakukan palpasi abdominal, uterus kemudian dirabah, terasa menonjol. Untuk kasus yang pertama ini, dilakukan pemeriksaan USG dan radiografi untuk mengetahui kelainan yang ada di dalam ruang abdomen. Ditemukan bahwa hasil pemeriksaan radiografi mengungkapkan ada 3 fetus yang ditemukan, ada pada tanda panahnya. Namun, saat pemeriksaan secara USG, dikonfirmasi bahwa ada 1 fetus yang mengalami pergerakan, ditandai pada nomor panah yang keempat. Untuk kasus yang kedua, tidak dilakukan pemeriksaan, tetapi langsung dilakukan pembedahan ovarian hysterectomy. Untuk kasus yang ketiga, yang kucing jenis British Shorthand dengan disyak dari vaginanya itu, dia melakukan radiografi dan ultrasonografi, namun gambarnya tidak dicentumkan pada jurnal. Tetapi secara umum, dia menyampaikan bahwa secara view lateral, dia menemukan adanya massa dengan densitas berisi cairan yang menunjukkan distensi uterus. Kemudian view secara ventrodorsal, densitasnya berisi cairan yang jelas dan berbatasan jelas dengan kornua uterus kanan. Kornua uterus kiri mengalami pergeseran ke arah ventral abdomen. Kemudian hasil ulustrasonografi juga dibaparkan bahwa mengungkapkan tiga fetus di dalam kornua uterus kiri dan dua fetus di dalam kornua uterus kanan. Namun tidak ditemukan adanya pergerakan janin maupun gerakan jantung. Ketiga kasus ini dilakukan treatmentnya dengan mengangkat uterus dan ovarian dengan ovarian hysterectomy. Namun ada perbedaan metode yang dua jurnal yang mengatakan ada ventromedial dan satu jurnal dengan metode flang laparotomy. Untuk kasus yang pertama ovarian hysterectomy dengan laparotomy ventromedial itu ditemukan saat pembukaan ruang abdomen itu ditemukan adanya cairan berwarna merah bening. Hal ini dapat dikaitkan dengan pembuluh darah yang pecah karena akibat dari torsia tersebut. Nah saat pengeluaran uterus dapat dilihat yang berwarna merah kecoklatan ini adalah uterus kanan di mana di dalamnya terdapat fetus kemudian uterus kiri terlihat tampak normal namun kepucatan hal ini bisa disekaitkan dengan anemia akibat dari tersempatnya pembuluh darah yang mensuplai uterus tersebut. Untuk fetus yang keluar dari sini dikebarkan dua mati dan satu hidup namun fetus yang keluar yang hidup itu hanya berlangsung dua hari. Hal ini dikarenakan pada saat sebelum dilakukan operasi sebelumnya telah diberikan treatment antibiotik endorofluxacin kepada kucingnya. Nah penggunaan endorofluxacin ini dapat mengakibatkan toksisitas pada perkembangan fetus. Untuk jurnal yang kedua yang overhistor teman dengan laporatomi flank dengan yang kasus tadi di Stokia dan telah mengalami tujuh kali kebuntingan ini dikabarkan uterusnya yang torsio kiri dan kanan dengan derajat torsio yang mengarah ke ovarium itu 360 derajat dan yang mengarah ke korpusnya itu 180 derajat. Untuk yang overhistor teman pada kasus yang ketiga ini ditemukan pada korpus pernoa kirinya. Kemudian ditemukan adanya rugur atau kerusakan pada ligamentum-ligamentum penggantungnya yang dendai dengan adanya hemorragi seperti tanda panah. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah torsio teori merupakan kasus yang dapat terjadi pada kucing dengan usia kebuntingan akhir sampai sebelum partus. Tidak ada gejala klinis yang spesifik untuk diagnosis torsio teori karena memiliki diagnosis pembanding seperti pemetri yang sama dengan gejala klinisnya. Laporatomi diperlukan untuk menunggukan diagnosis torsio teori dan overhistor torsio teori adalah tindakan bedah yang paling efektif digunakan untuk penanganan kasus torsio teori pada kucing. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pertanyaan buat kudin torsio pada kucing. Silahkan. Ayo. Menarik loh. Ini torsio teori yang lebih daripada 350 terakhir. 300 terakhir. terasa kelopor pada yang bagian ada yang sudah yang mati. Ini kan suruh sekali. Ayo, silahkan. Tanya-tanya. 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 Ya, silahkan. Untuk kasus torsio teori pada kucing, apakah harus melakukan OHA atau bisa melakukan manajemen seperti di SAPI? pernah ada kasus seperti ini? Maksudnya saya itu melakukan reduksi tidak di OHA. baik, terima kasih setelah pertanyaannya Daryl. Mungkin saya ulangi pertanyaannya tadi, apakah bisa selain cindakan ovary historectomia seperti reposisi perebahan pada sapi? Seperti itu ya Daryl? Ya, Kasma. untuk kasus torsio uteri pada kucing ini memang jarang jurnal yang memaparkan adanya reposisi dari uterus ini setelah terjadi torsio uteri. Hal ini mungkin diakibatkan karena kesulitan pada saat melakukan reposisi kembali itu. karena diketahui kita sendiri bahwa berat dari si uterus maupun si janinnya ini mungkin tidak akan bisa melakukan pergerakan pada saat dilakukan pemutaran kembali tidak cukup energi begitu. Dan tindakan overhystorectomy ini merupakan tindakan yang sangat efektif karena mengapa pada kasus torsio uteri itu pada kucing itu sering dijumpai adanya kematian pada sel-sel endometrium yang mengalami nekrosis. Maka jika tidak segera diangkat itu bisa berakibat fatal misalnya terjadi endometritis ataupun geometra ketika tidak diangkat. Beda halnya dengan mungkin pada sapi-sapi yang dipelihara untuk tujuan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Kalau di kucing juga itu kenapa jarang dilakukan reposisi kenapa tidak direposisi karena fungsi dari kucing sendiri ini digunakan sebagai hewan kesayangan. Digunakan sebagai hewan kesayangan. Beda halnya dengan yang breeder-breeder. Jadi lebih efektif untuk penggunaan penanganan kasus torsio uteri pada kucing ini dengan mengangkat uterus maupun ovarium. Karena hal ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada kucing. kucing-kucing normal pun jika si pemiliknya ingin hewannya tidak bunting, maka bisa saja melakukan averan historikomi tanpa harus menunggu adanya torsio uteri seperti itu. Dan untuk kasus reposisi seperti pererbahan, mungkin menurut saya hal itu sulit ataupun tidak mungkin terjadi karena bisa saja torsio uterinya hanya terdapat pada kurnua kiri ataupun kurnua kanan. Dan itu juga dikaitkan dengan fetusnya apakah masih hidup atau tidak hidup. Nah, jika tidak hidup terus kita reposisi, itu pengeluaran fetusnya itu bagaimana lagi nantinya. Jadi, pertimbangan-pertimbangan seperti itu mungkin diberikan dilakukan tindakan avaryah histerectomy seperti itu. Dan kalau memang fetusnya masih hidup dan ingin direposisi, mungkin bisa dilakukan dengan laparatomy, kemudian ketika sudah dibuka direposisi kembali torsio uterusnya. Tetapi saya juga tidak berpikir demikian karena komplikasi yang terjadi setelah reposisi itu mungkin banyak seperti endometritis ataupun karena pembudara yang feca pada saat torsio itu juga bisa mempengaruhi seperti itu. Terima kasih, Kaswa. Baik, oke ya Daryl ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan persenangan terakhir karena yang seri-seri yang 15% apakah perlu diundang? sudah pasti tinggal ini ya misalkan misalkan atau lupakan persentasinya. ya dokter, saya izin share screen ya. Baik, selamat siang dokter ulum dan teman-teman sekalian. hari ini saya, Salma Adriani akan menjelaskan tentang kasus torsio uteri pada New World Camelidae atau yang saya ambil adalah di lama dan alpaka. Nah, family Camelidae ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Old World Camelidae dan kelompok New World Camelidae yang Old World ini yang kita ketahui sebelumnya itu seperti unta-unta yang berpunuk seperti itu dan New World Camelidae ini terdiri dari dua jenus yaitu jenus lama dan vikunya yang masing-masing mencakup dua spesies yaitu yaitu lama-gelama atau lama vikunya pakos atau alkama lama-guaniko atau guanako dan vikunya-vikunya atau vikunya nah, lama dan alpaka ini merupakan spesies yang telah didomestikasi sedangkan guanako dan vikunya ini adalah hewan liar. torsio uteri merupakan gangguan reproduksi pada hewan betina dimana uterus berputar pada porosnya dan tidak kembali ke posisi normalnya nah, pada Camelidae torsio uteri ini umumnya terjadi di masa akhir kebuntingan mayoritas implantasi embrio pada Camelidae ini terjadi di cornea uteri tiri kemudian cornea uteri grafit itu cenderung berputar ke arah cornea uteri yang non-grafit sama seperti pada sapi oleh karena itu kebanyakan torsio 95% terjadi ke arah kanan atau clockwise atau searah jarum jam jika dilihat dari arah belakang kemudian derajat torsio uteri pada lama dan alpaka ini secara klinis dapat terjadi antara 90 sampai 360 derajat nah, torsio uteri itu penyebabnya eh, menyebabkan kolik dan distokia pada lama dan alpaka nah, kasus torsio uteri ini jarang terjadi pada lama dan alpaka akan tetapi dapat berakibat fatal bagi induk maupun fetusnya jika tidak segera ditangani nah, ini adalah animesis dan sinyalmen yang saya ambil dari 4 jurnal nah, di kasusnya Hopkins et al 1991 1991 itu dia menangani spesies lama umur 5 tahun bobot badannya 206 kg itu lamanya terlalu lama berada dalam tahap pertama proses kelahiran jadi hanya merenjan dan tidak bisa mengeluarkan fetus fetusnya itu dan lama itu mengalami dilatasi cervix yang kurang dia tidak bisa cervixnya tidak bisa berdilatasi kemudian tetapi jika diperiksa fetusnya masih hidup dan bergerak nah, untuk jurnal Smith & Dalab 2005 itu dia memeriksa spesies albaka umur 6 tahun itu merupakan betina multipara umur kepentingannya 280 hari dan berada dalam posisi berbaring dan mengalami tenus musk di jurnal Anderson 2009 itu memeriksa tentang alam lama dan umurnya 5 tahun umur kepentingannya 6-7 bulan kepentingan berada pada kurnua uteri kanan dan torsia uteri tidak sengaja ditemukan pada saat pemeriksaan kepentingan kemudian di Persson et al 2012 itu dia memeriksa spesies albaka sebaik 56 ekor dan lama sebanyak 4 ekor nah, rata-rata umurnya 5,9 tahun dari 50 betina tersebut 98,3% melupakan mutipara dan 21,7% darah kemudian rata-rata umur kebuntingan pada saat didiagnosis tosia uteri adalah 332,8 hari nah, dari 4 jurnal ini dapat disimpulkan bahwa kasus tosia uteri ini kebanyakan dialami oleh lama dan apakah yang sedang dalam proses partus maupun pada saat berada dalam masa akhir kebuntingan nah, rata-rata umur apakah dan lama pada saat pemeriksaan itu adalah 5-6 tahun nah, ini adalah gejala klinis yang diperlihatkan pada lama dan apakah di jurnal nah, di jurnal Hopkins Smith & Pearson ini disebutkan gejala klinisnya sama yaitu mengalami kolik mengalami distensi abdomen kegagalan dilatasi cervix stress, depresi dan lethargi sedangkan lebih lanjut pada Smith & Dowlap 2005 itu menyebabkan bahwa adanya gejala merejan tachycardia tachypnik dan bagian abdomennya menegang sedangkan di Anderson ini apakah itu eh lama itu tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas nah, fetusnya masih hidup kemudian 24 jam kemudian ternyata UTS kembali sendiri dengan normal kemudian lama bisa melahirkan dengan normal dan anakan juga sehat nah, Anderson 2019 ini menyatakan bahwa torsio uteri pada lama mungkin terjadi tanpa memperlihatkan gejala klinis dan tanpa mengakibatkan dampak yang burut akan tetapi bukan berarti dapat diabaikan kasus ini merupakan kasus emergensi dan harus segala ditangani untuk menyelamatkan induk dan fetus nah, tidak disarankan untuk menunda penanganan kasus torsio uteri ini karena beresiko kepada kematian fetus karena iskemia ruptor uterus dan hemoragi fatal di abdomen kemudian ini cara pendiagnosanya yang pertama di jurnal itu disebutkan berdasarkan anormesia gejala klinis dan pemeriksaan fisik nah, tadi yang setelah saya jelaskan gejala klinisnya itu biasanya terlihat adanya kolik kemudian distansi abdomen kegagalan dilatasi cervix kemerajan stres depresi anoreksia peningkatan frekuensi jantung dan nafas peningkatan fotolisasi dan adanya sifat berguling seperti itu dan kedua itu metode dengan papasi provaginal atau perektal nah, papasi ini merupakan teknik yang disarankan dalam mendagnosis derajat kepalahan kasus torsio uteri pada laman dan apakah ini nah, papasi provaginal itu menggunakan spekulum kemudian diamati adanya deviasi kompresi maupun putaran pada dinding vagina maupun vestibulum nah, untuk papasi rektalnya itu harus hati-hati dan resisten harus tepatkan untuk supaya tidak melukai rektum nah, papasi rektal ini pada lama dan apakah itu menggunakan sedasi dulu menggunakan obat-obat analgesik anestesi epidural dan penggunaan hidokain jeli untuk rumpikan dan di jurnal Anderson ini dia mendeteksi adanya kebuntingan pada kono uteri kanan dan adanya torsio uteri sebesar 270 derajat yang berawanan arah jarum jam kemudian di smith dan dalab dan hopkins itu adanya ligamen kiri yang menegang dan uterisnya berputar searah jarum jam kemudian di person ini data dari 60 kasus uteri 81,7% itu memutar ke arah kanan nah, sisanya mengarah ke arah kiri nah, derajat keparahannya itu ada yang kurang dari 180 180 270 dan 360 derajat kemudian pemeriksaan darah itu dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan biokimia kemudian ini dilakukan di jurnal smith dan dalab itu apakah yang mengalami neutrophilia anemia hipoklasemia dan hiperglykemia nah, di person itu di alpaka dan lamanya itu mengalami abnormalitas gambaran darah seperti toksemia yaitu leukophilia dikarenakan adanya neutrophilia kemudian hipoklasemia peningkatan kreatinin kinase dan hiperglykemia ini hampir sama gambaran darahnya kedua jurnal ini kemudian bisa juga digunakan pemeriksaan USG yaitu USG transabdominal untuk melihat adanya fetus fetus disini di jurnal ini terlihat adanya fetus yang besar dan aktif di cornoa uteri yang kiri dan dia mengalami perputaran ke arah sisi kanan abdomen seperti itu nah terapinya itu bisa menggunakan surgical menggunakan operasi ceser seperti ini di anestesi terlebih dahulu kemudian melakukan insisi pada ventral midline kulit kemudian uteris dikeluarkan kemudian dilakukan insisi pada cornoa uteri kiri fetus dikeluarkan kemudian uteris dijahit kemudian lapisan-lapisan kulitnya dijahit kemudian treatment post-operasinya itu diberikan flunixin meglumin sebagai analgesik oksitosin untuk menstimulasi kontraksi uterus kemudian diberikan sulfadiazin dan trimotrofin kemudian dicek ini frekuensi nafas pulsus dan suhu rektal kemudian penutup lukanya itu diambil setelah post-operasi 10 hari kemudian teknik non-surgical ini dengan teknik memutar itu awalnya dilakukan papasi rektal untuk menentukan kondisi torsionya dan arahnya kemana kemudian disini ditemukan bahwa arahnya ternyata searah jarum jam atau ke kanan kemudian oleh karena itu aplakanya diposisikan pada regulatory rekomensi kemudian aplakanya di anestesi selanjutnya kedua kakinya ini diikat ke belakang kemudian yang depan juga kemudian ditekan menggunakan tangan bisa juga menggunakan baluk kayu seperti itu untuk mendahas uterus dan fetus pada posisinya kemudian apakah digulingkan diputar searah putarannya yaitu searah jarum jam kemudian dilakukan lagi papasi reka untuk memastikan posisi uterusnya dan ternyata uterusnya kembali normal kemudian di journal Anderson itu tidak dilakukan penanganan karena dia sudah kembali pada posisi normal kemudian untuk journal Pearson itu dilakukan penanganan torsio uteri itu dengan memutar pada 36 ekor kemudian penanganan operasi cesar pada 14 ekor dan penanganan kombinasi itu pada 10 ekor kemudian simpulannya kasus torsio uteri itu jarang terjadi pada lama dan apakah tetapi dapat berakibat fatal bagi induk maupun fetus jika tidak segera ditangani diagnosis kasus torsio uteri pada lama dan apakah umumnya melalui papasi prektal atau pervaginal kemudian penanganan kasus torsio uteri pada lama dan apakah itu dapat dilakukan secara non-surgikal yaitu menggunakan teknik memutar atau rolling dan surgical yaitu menggunakan operasi cesar atau uterotomi berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan terima kasih atas perhatiannya jika ada kesalahan mohon maaf terima kasih saya kembalikan ke dokter oke baik terima kasih silahkan pertanyaan untuk torsio pada alpaka ini dokter saya izin bertanya silahkan tadi kan disebutkan ada macam-macam metode di penanganan kasus torsio uteri lalu apa aja sih pertimbangan dalam memilih metode-metode tersebut saya izin menjawab ya jadi itu awalnya kan dilakukan pemeriksaan dulu derajat torsionya apakah parah atau berapa derajat seperti itu nah jika misalnya torsionya ringan sekitar 90 derajat yang biasanya itu bisa menggunakan vaginal manipulation tapi itu berbahaya bisa menyebabkan ruptur juga kalau misalnya cervixnya tidak berdilatasi seperti itu itu bisa digunakan dengan cara dia memanipulasi posisi kepala dan kakinya fetusnya itu kemudian kemudian jika torsionya ada di pre-cervic atau sebelum cervix yaitu di uterisnya dan derajatnya itu sekitar besar ya 180 atau 360 itu bisa digunakan teknik rolling atau memutar tadi nah itu dengan cara meletakkan si hewannya itu ke arah yang torsionya misalnya torsionya ke kanan itu dilakukan terletakkan di rek-rekumensi kemudian diputar ke arah kanan nah jika setelah rolling itu tidak bisa sudah dilakukan tiga kali itu biasanya baru perlu dilakukan surgery atau tadi operasi cesar seperti itu nah biasanya itu dilakukan insisi di central midline atau bisa juga di para median seperti itu bagaimana apakah sudah cukup gimana sudah dok ya terima kasih sama baik terima kasih Alhamdulillah kita sudah selesai ya jadi ada-ada sudah terbayang bagaimana penanganan di hewan kesayangan ya kan tadi ada hewan kesayangan ada hewan ternak ya ternaknya juga ada yang semua beruminan ada yang belum ada di Indonesia ya kalau lama ini kemudian ada kerbau gitu ya ada anjing ada kucing jadi terbayang ya satu apa kasus tapi pendekatnya juga variasi tergantung jenis dan hewannya dan kondisi kalau di hewan besar banyaknya di lapangan seperti apa ya kalau hewan kecil kan bisa masuk ke ruangan dan kita bisa kontrol pendisi lingkungan baik terima kasih mengenai kurangannya tadi saya update dulu apakah ada yang disampaikan sebelum saya tutup dok saya kumpulkan kolektif ya dok oh ya oke baik jadi makalanya di file-nya di DOC ya nanti kita coba kompilasi dari satu paper gitu ya tersio pada beberapa hewan nanti autorknya banyak ini kita masukkan ke mana ke hemerazwa ya nanti eh hemerazwa apa wartazwa dia kan bisa masuk review paper jadi ini akan saya kompilasi dari beberapa kalian semua ini kan ya nanti kita jadikan satu paper dan kita submit ke sana jangan lupa itunya apa reference-nya juga disertakan ya dari makala itu nanti digabung jadi satu dokumen nanti tidak oke yes gitu ya oke baik terima kasih ada lagi cukup gak ada oke baik terima kasih mohon maaf ini akhir tahun jadwal yang padat marah mudah-mudahan semua tetap sehat ya di antar liburan natal dan tahun baru selamat natal yang meradakan hari raya kemarin dan liburan tahun baru sepertinya ya kita kondisi semoga sehat dan selamat selalu oke baik terima kasih selamat siang good afternoon selamat sehat terbaik semuanya mudah-mudahan semoga sehat selalu dan studinya lancar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita belum foto bersama ya gak perlu oh iya boleh dong boleh dong ini oke ini yang belum on cam on cam guys ayo kapan lagi ini kan bersama dengan saya terakhir ini kan setelah itu kan ujian kan ya betul iya kan ujian dan nanti sudah ganti lagi sudah masuk ke semester 2 sudah beda lagi halo Eka gimana Eka siapa lagi yang belum datang dua-dua ya adiknya ada siapa adiknya yang kurang red loh ada yang terlempar sepertinya dok iya kah siapa yuk temennya yang terlempar gak apa lah siapa ya pakai kerudung gak pakai kerudung siapa eh nungguin siapa yang terlempar Nikolas sepertinya Nikolas Nikko 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 ya belum ada Nikolas nanti ditempel aja Nikolas mau nunggu Nikolas atau langsung oke oke baik saya foto ya 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 lah sudah sudah oke baik terima kasih gimana caranya gini 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 gimana kan kemarin nonton ini oke bisa gue ya masa apa Spartan apa Karen lupa purpurium dong nanti saya tanya ujian oke baik terima kasih semuanya saya n ya 5 4 3 2 1 bye 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 bye